oke nah ini bagian terpenting nih bagaimana sih cara untuk supaya si klep 28 ini bisa benar-benar center nanti bisa ngebentuk nah disini kayak gini kalau saya ada alat bikin seperti ini ini nanti dipasang kesini nah atau kalau enggak ada ini juga bisa nanti lewat metode sigmat yang diukur dari ujung ini ke ujung ini tapi dilihat dulu triknya saya yakin ini nggak ada yang bocorin teman-teman karena saya berani bocorin karena ini risetan saya sendiri Hai bukan nyontek dari yang lain jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman yang baru buka atau ya nantinya ingin merubah sudut sendiri ya seperti ini teman-teman ini dikentokin ke sini selanjutnya masuk ke sini kita cek dulu dia lulus apa enggak hai 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 enggak cek juga derajatnya tadi ya di 28 ya ini jangan nyontek dari saya ini klub 2824 derajat ini 28 jangan nanti saya kasih triknya cara ngukurnya karena kan tiap bengkel pasti beda-beda itu benar sudutannya beda-beda karena dia pakai rumus juga sebenarnya bukan rumus sih tapi hitungannya hitungannya pun kalau kita ingat-ingat lagi itu rumusan yang anak SD kelas 6 seperti ini teman-teman si ujung ini kita pentokin dulu ke ini diamkan kemudian si ujung ini juga harus untuk kesini jadi kan ini ibaratnya hitungan pitagoras teman-teman cuma kalau pakai alat ini lebih simple bisa juga pakai lewat sigmat metodenya sama kasih yang runcing seperti ini nanti pentokin ke penggaris nanti cari yang garis 49 tadi kan yang saya bilang tadi nah seperti ini coba di zoom kakak nah seperti ini nanti kalau pakai sigmat juga nanti bisa jadi bagian sini nah dari sini diukur ke sini cuman si yang ini juga harus dipentokin maksudnya harus bener-bener ratanya rongkan dia waktu pengaburan dia nyerang begini bukan begini kita coba ini ketemu pitagorasnya ketemu 15 sekitar 65an ya lihat 15 65an ini nah dibuka juga sama seperti ini cuman kalau pakai ini lebih simple jadi kita nggak ngukur ini lagi yang penting yang ujung ini sama ujung ini sejajar udah udah ketemu nah jadi kita bisa kalau melewat metode depan ini kita bisa gimana ya istilahnya kalau misalkan ini kita mau bikin 58 tapi clapnya nggak mau 2824 kita mau pakai clap 3025 itu juga bisa nah ini dari sini orang-orang pasti pasti ini kita cek dulu aku udah ketemu baru dikunci semua ini terlalu lebih pelan-pelan aja maksudnya jangan terlalu buru-buru karena kan kita ngerjain punya orang jadi hasilnya juga harus maksimal nah seperti ini nanti jadi jangan jangan mikirnya kayak gini ini kan 2824 ini kan dibagi 2 jadi 14 jadi bukan dari ujung ini ke ujung ini 14 enggak dia masuknya nanti rumus pitagoras kalau udah begini udah deh tinggal ngebor aja kalau misal ini kurang pas juga pas waktu pengeboran dia bisa digeser ketemu sekarang kita 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 buah dulu pakai endmill yang 10 mili ya biar nanti pas waktu pengeboran kecil dia enggak gimana tetap diem gitu enggak melencang melencong kesana sini ini untuk di RPM kalau selera saya ini di atas 885 sekitar segitulah kemudian tenceng juga terima kasih wajib kembali teman-teman maaf kalau misalkan beberapa bulan atau mungkin selama setahun yang gak upload ya pertamanya saya lumayan alhamdulillah pelan-pelan aja setahun cek lagi takutnya lupa kalau saya suka lupa kalau udah baru kasih matabor 4 mili ya tapi tergantung sih teman-teman juga dan saya ingatkan sekali lagi saya bukan menggurui tapi berbagi kepada yang belum tahu dan sama-sama belajar mungkin ada senior yang mau menambahkan caranya yang benar ini seperti ini mungkin bisa ditambahkan saya juga masih belajar ya ya yang menambahkan lanjut pakai yang lima mili atau 4,9 ini matabur 4,9 atau lima mili juga bisa nanti kalau teman-teman tahu rumusnya bukan saya tahu hitungannya ya bukan rumus kalau rumus ribet saya juga enggak pinter ngerumus kalau tahu caranya gitu awalnya gimana dan apa aja nanti teman-teman bisa bisa kerjain kalau kita misalkan maaf-maaf kalau misalkan kita hanya nyontek walaupun contek dari saya nanti ribet nanti kalau mau mengerjain head yang lain juga pasti beda angka-angka Hai dilihat loh ada-ada tembus ya coba nanti center apa enggaknya nanti kita cek pakai Aston Jokan bupling Rx ini ya tapi atau yang lain juga bisa apa aja yang penting ini batangnya 5 miliar yang sering terkecoh saya juga dengan saling terkecoh waktu kita pasang pelatuk kadang-kadang sekalipun itu ori kadang-kadang nggak selalu pas jadi kalau saya patokannya yang penting ini lurus gitu bener-bener ada di tengah karena kalau kita paksain lurus nanti si daun klep ini menceng ke belah sini atau ke sebelah sini yang ini juga sama jadi nggak senter nantinya jadi waktu pas penyewakan dia kadang-kadang teman-teman suka nemuin kok udah pas di tengah-tengah tapi masih kena gitu itu kemungkinan dari ini harus kebar selamat menikmati ini pakai batuk standar ya kita pasang tidak bisa dilihat teman-teman seperti ini seperti ini kadang-kadang kalau teman-teman kalau misalkan atasnya udah center tapi ini kok sedikit kurang udah jangan dirubah karena kalau kita rubah nanti si atasnya itu si daun klepnya itu nanti miring udah begini aja oke udah segera nah kalau udah gini udah tinggal kita bikin bikin apa dudukkan jos klepnya pakai matabor 7 ya emang ribet sih pakai kolet seperti ini cuman lebih gimana ya lebih aman karena dia yang kramnya berapa titik tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 titik nah kalau misalkan RPMnya di bawah ini biasanya agak lengket teman-teman nah dia aluminium balikannya kalau besi ya lebih enak pakai RPM ini udah tergantung matabor juga kalau saya biasa pakai ini step by step aja biar nanti lubangnya benar-benar enggak mencong gitu pakai 8 nanti ada juga tuh triknya pas waktunya kerapkan suka banyak tuh yang masih udah di sekrap di mesin tapi kok belum nutup gitu masih renggang itu nanti kita ada triknya juga pakai alat sederhana juga enggak perlu alat makanan karena kita mempunyai biaya gede mohon dukungannya buat teman-teman kalau misalkan suka share pakai 98 ya teman-teman tiup dulu tiup dulu aku LET Olympics l两road ketika kaki kaki Nou ya there tinggal kita masuk limer-limer juga ada yang pakai yang rpl rendah kalau saya masih tetap pakai yang rpl ini limer yang sepuluh mili ya nanti kita post-post clapnya kita bikin dari bahan bit original atau Honda Blade original belum limer juga nanti limernya kita bikin sendiri juga soalnya kalau misalkan pakai yang udah jadi nanti kadang-kadang beda merek box clap eh beda merek clap pasti beda nanti angkanya karena kan walaupun tertulisnya itu batang lima kadang-kadang enggak ada kotoran itu mau makan pelan-pelan aja santai coba kita ngacak dulu bos tiba-tiba Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Supaya nanti pisau settingnya bisa masuk. Step by step aja. Jangan usah terburu-buru. Jangan burung busuh. Santaikin. Jangan usah terburu-buru. Selanjutnya pakai NML M16. Nah, ini kalau pakai RPM rendah, dia juga 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 juga. Karena kan ini mesinnya, ya standar lah. Coba kan kalau mesurkan mesin kita seadanya juga, kalau kita latihan kerja ini, insya Allah kerjaannya ragu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang menanyain juga atau, bang, ini ngelasnya gimana? Ini ngelasnya saya sendiri, gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu caranya, silakan tinggalkan komentar, like juga, share juga ke teman-teman seperbengkelan lain. Nah, mungkin kurangkali ada yang masih mencari, gimana sih cara nyudut itu, gitu. Memang kalau dibilang simple, ya simple kalau kita tahu caranya. Kalau misalkan kita nggak tahu caranya, ya, quote juga. Ini paling, kalau paling cepat nyudut itu dari depan, metodenya belajarnya. Karena saya juga, ini ngulik sendiri, cuman saya bertanya-tanya juga sama senior, gitu. Jarak ideal clef-nya. Ini stress-an waktu pemasangan box clef sama situng clef itu juga ada toleransi. Step by step aja, nggak usah, buru-buru. Kita kerja bukan mencari uang aja, teman-teman. Harus kepuasan pelanggan juga harus diutamain. Sudah gini, baru masuk visual setting ini. Sudah gini, baru masuk visual setting ini. Terima kasih telah mencari. Terima kasih telah mencari. Terima kasih telah mencari. Untuk kedalaman setting ini, Biasanya saya pakai antara 7 milian, ya. Sampai 8 milian. Nah, nanti kalau ukuran 28-nya udah pas, nanti ketemu jarak ini. 5 milian sebelum, sekecil. Terima kasih telah mencari. Wow. Wow. Terima kasih telah mencari. Terima kasih telah mencari. Terima kasih telah mencari. Ini udah 20. Itu masih belum kena sedikit. Ini udah 28. Ini udah 28. Ini udah 28. Ininya juga udah kena. Itu kan. Ininya juga garis yang tadi kita buat. Ini udah kena. Baru, kalau udah semuanya begini. Lalu kita perbesar lagi. Misalkan, kalau misalkan clap 28, rumah sitting-nya kita bikin 29,5. Atau kalau misalkan ada yang suka request juga sampai 30 itu. Karena buat portingan juga nyolong portingan juga. Dan walaupun misalkan gap-nya, oh gap-nya masih kurang. Nanti kan simpelnya kita bisa scrap lagi ke bawah. Ketimbang kalau misalkan gap-nya terlalu lebar. Nanti kecelakaan clap mitis. Atau yang lebih parah latihan nanti. Istilahnya bisa nggak masuk nanti pakai pistol sebelumnya. Harus pakai pistol lebih gede lagi. Kan ribet itu. Sikmati kita yang lebih enak itu ngebacanya teman-teman juga. Nah ini baru 29,914. Sikmati kurang. 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 29 70 terus kita cek kedalamannya aku garis kecil dimana ya ya jangan lupa box dulu biar santai ini pakai penggari seperti ini ini bekas dari ini belum kurang dalam ini baru enam nanti kita perdalam lagi ini terima kasih 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 Nah itu dikasih celah, pas waktu udah kena disini udah, nah dikasihnya seperti ini Nah, yang bagian sini kita nggak rapihin dulu, dibiarin dulu sepertinya karena tujuannya buat nanti pas waktu pemasangan boss clap dia derajatnya nggak lari gitu Kalau misalkan kita rapihin langsung disini kita bikin landai Jadi pas waktu pemasangan boss clap kadang-kadang dia lari, kalau misalkan kita kendorin boss clap takutnya di si boss clap itu takut copot nanti waktu pas motor panas atau gimana atau kering oli kan dia jadi panas semua itu jadi rup jadi jatuh Nah ini tujuannya supaya nanti pemasangan boss clap tetap diem gitu di derajat yang sama walaupun ada perbedaan sedikit Bisa nggak jadi masalah Nanti ini dirapinnya waktu proses Scrap Udah beresnya ini kita balik Sekarang kita proses bikin ayo 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 Bermake Celaman Ayo 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 secara cek lurus apangannya begini coba di sini nah si apa batangnya semua batang ini batang ini sama batang ini tuh kalau kita geser geser ke sini harus rapet enggak ada cahaya ini kan ada tapi tak bisa aja di sini ini cara tersimpel enggak apa udah rapet tuh udah rapet baru sebelahnya lagi udah rapet udah rapet udah rapet begitu baru kita kan soalnya ini ada lubang yang masuk ke sini kita masukin ke lubang aja kesini dan nanti waktu penyenterannya lebih mudah kasur 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 selamat menikmati presisinya lagi nanti ini masuk kesini obat kita pas sebenarnya cara mau di belakang atau di atas di depan juga menjadi masalah sama-sama bagus, cuman kebetulan saya cuma bisa hanya pakai yang metode seperti ini udah masuk ya mau cara yang di depan atau yang di atas juga nggak jadi masalah yang dari belakang juga sebelumnya bisa main jaraknya cuman sih kita main dari eretan ini teman-teman dari eretan ini, coba dilihat main dari eretan ini nanti bisa main dari eretan ini jadi jarak antara jarak klep dari sini dari sini kita mainnya dari sana yang kebetulan yang kebetulan saya dapetnya seperti ini muliknya seperti ini jadi ya cara yang ini aja saya pilih selamat menikmati 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 selamat menikmati